Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir bebas murni pada Jumat 8 Januari 2021 dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, usai menjalani pidana 15 tahun penjara. Baasyir langsung pulang ke Sukoharjo, Jawa Tengah dengan pengawalan Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Setelah menjalani hukuman pidana penjara 15 tahun, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir bebas murni pada Jumat 8 Januari 2021 dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baasyir keluar dari lapas pukul 05.30 waktu Indonesia Barat didampingi putranya dan tim pengacara. Usai bebas, Baasyir langsung pulang ke pondok pesantren Al-Mukmin, ngeruki Sukoharjo, Jawa Tengah. Dikawal petugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88 Anti-Teror Polri. Ya, tadi adalah Abu Bakar Baasyir dijemput oleh tim pengacara dan juga keluarga. Dan tadi setelah itu, setelah kita serah terimakan, serah terimakan kepada keluarga, selanjutnya keluarga, Abu Bakar Baasyir didampingi tim pengacara dan juga keluarga, langsung bertolak ke kediaman, itu di Sukoharjo. Itu didampingi ataupun diberi pengawalan oleh BNPT dan juga Densus 88. Sebelumnya, 16 Juni 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi pidana penjara 15 tahun kepada Amir Jama Ansoro Tauhid karena terbukti terlibat merencanakan atau menggerakkan serta mengumpulkan dana untuk pelatihan militer kelompok teroris di Aceh. Selama menjalani putusan pidana 15 tahun penjara, Abu Bakar Baasyir mendapatkan total 55 bulan remisi sehingga sudah menjalani 9 tahun penjara di lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat sebelum akhirnya bebas murni pada Jumat 8 Januari 2021 di usia 82 tahun.